PALEMBANG HARAPAN Sri Pebriandi mengatakan dalam technical meeting Modern Dance, meski hanya tiga peserta diharapkan peserta Modern Dance bisa tampil maksimal dan bisa memeriahkan turnamen basket di Sekolah Palembang Harapan. Tim Modern Dance akan tampil pada tanggal 23 sampai 24 September dengan beberapa kategori penilaian oleh juri PAL TV. Ya hari ini kita jadwalkan untuk technical meeting Modern Dance, di mana pesertanya ada tiga dari SMA Sekolah Palembang Harapan, dari SMA 10, dan dari SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Di mana di TM-nya mereka bakal membahas soal teknis seperti apa Modern Dance-nya, dan diharapkan nanti dengan ada yang Modern Dance, meskipun pesertanya sedikit, tapi tetap memeriahkan basket, turnamen basket di SPH nanti. Jadi dengan ini diharapkan para Modern Dance bisa tampil maksimal, mereka nanti tampil bakal di hari Sabtu dan di hari Minggu. Mereka tampil terus untuk memperlihatkan acara piala pilihan basket, piala gunur ini. Untuk Modern Dance sendiri ada nggak penilaian yang... Ada, itu nanti di jurinya ada, ada juri yang bakal menilai, baik itu dari gerakan, kelompok, musik, terus juga keceriaan mereka, terus juga aksesoris, custom, mereka itu bakal dinilai seperti itu oleh dari juri-juri yang berasal memang dari PAL TV. Untuk aturan yang ditekankan sendiri ada nggak? Nggak ada, ada bebas, nggak ada aturan tertentu, nggak ada. Tapi yang jelas mereka tampilnya sesuai dengan... Mungkin kita atur cuma dari lama tampil, misalnya 10 atau 5 menit, 5 menit atau 10 menit, seperti itu. Hanya tidak ada aturan khusus. Sementara itu Lendi, pelatih Modern Dance Sekolah Palembang Harapan menjelaskan, jika SPH sudah mempersiapkan sekitar satu minggu untuk ikut lomba, dan ditargetkan dapat menjadi juara pertama. Yang saya perwakilan dari Sekolah Palembang Harapan, SPH, hari ini kami melakukan teknikal meeting untuk Modern Dance. Persiapan kami untuk PAL TV Modern Dance ini kurang lebih sudah satu minggu, dengan formasi yang baru. Harapan besar buat kami dalam formasi baru ini, kami bisa mendapatkan juara, yang pasti juara satu optimis, semoga bisa menang juga. Selain Modern Dance, di waktu yang hampir berbarengan, juga dilakukan pertemuan terhadap para pelaku UMKM, yang jumlahnya 13. Dan para pelaku UMKM sendiri diberikan kebebasan untuk berjualan, tetapi harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanannya. Alhamdulillah besok ada sekitar 13 UMKM yang ikut cerita, memang kita batasin, karena lokasinya itu tidak memakaiin, jadi kita batasin 13. Nah selain itu juga ada kenakan sponsor juga, seperti dari Bejo, bagi Dayat, ada juga Aksha Joss, dan sebanyak lagi yang ikut cerita dalam kesehatan besok. Eki Sabut Rapal TV